Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan sosok nenek renta mendaki Gunung Rinjani. Video yang berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan nenek berambut putih mengenakan baju hitam dengan sarung warna merah melakukan pendakian melalui jalur cukup ekstrim dengan tebing yang terjal di bawahnya. Nampak nenek itu berjuang dengan keras setapak demi setapak tanpa menggunakan alas kaki dengan sendalnya terlihat diselipkan di belakang punggungnya. Meski cucuran keringat mengalir, ia nampaknya bersemangat memegang tali panjat yang dipasang. Selain itu terlihat juga sejumlah pendaki di belakangnya dan beberapa kali ia terlihat memegang tangan pendaki lainnya meminta bantuan. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR, Dwi Pangestu mengatakan belum bisa memberikan keterangan terkait identitas nenek renta yang mendaki Rinjani itu. Dikatakannya, video tersebut diduga sudah lama beredar, yakni kisaran tahun 2023 lalu. Duganya, nenek tersebut merupakan peserta melalui surat peserta izin masuk kawasan konservasi yang diperuntukkan bagi masyarakat melakukan ritual keagamaan. Dwi juga menjelaskan batas usia pendaki yang digaransi pengelola BTNGR dari usia 10 hingga 70 tahun. Dari informasi yang diterima, video tersebut diunggah pertama kali oleh akun Instagram at duwi.saputra00 pada 9 Februari 2024, seorang pendaki asal Jawa Tengah. Atas videonya yang viral tersebut, Dwi menuturkan ia bertemu dengan nenek itu di pos 3 melalui pintu masuk Torean, Lombok Utara pada 28 Oktober 2023 lalu. Ia saat itu tidak sempat menanyakan asal usul dari nenek Yerdei, namun diketahui nenek tersebut bersama 10 orang yang akan melakukan kegiatan keagamaan di Danau Segara Anak.